Sekarang kita connect dulu Hey bro Sobat sobatku semua Saudara sebangsa dan setanah air Jumpa kembali bersama saya Senodwi di channel Senodwi.10 Gimana kabar kalian bro Semoga senantiasa Dalam kondisi sehat Dan senantiasa diberi berkah oleh Tuhan Pada kesempatan hari ini Aku mau berbagi informasi Terkait barang yang di depan saya Ini ya bro ya Sepedo digital Sepedo meter digital Yang nanti akan saya pakai di Ninja RR Ini sebelah kiri Ini adalah voltmeter untuk membaca Voltase dari Yaki Yang sebelah tengah Ini adalah sepedo Punyanya Suzuki GSI 150 Yang sebelah kanan ini adalah Koso Untuk membaca suhu Suhu dari radiator Nah ini aku beli online ya bro ya Nah kelengkapannya apa aja Waktu kita dapat Nah ini aku kemarin Dapat ini ya Dua koso Yang tadi yang kiri Untuk membaca Voltase Haki Yang sebelah kanan untuk membaca suhu Dan satu Speedometer Suzuki Terus saya dapat ini juga Papanya ya Nah baliknya seperti ini Ini sudah tak lubang ini bro Ya ini aku ngelubang ini sendiri Nanti untuk Dudukan atau untuk pegangannya Di bracket Yang di Ninja RR Baliknya seperti ini bro Kondisinya Ya jadi Waktu aku beli Ini PNP ya bro ya Nanti kabel-kabelnya PNP Cuma ada beberapa Tetap perubahan ya Ini kita potong nih bro ya Karena tak sesuaikan Waktu nanti Terpasang di bracketnya Ini untuk soket-soketnya nanti Tinggal kalian colok aja bro Dengar soket Yang di kabel body Ya ini sudah Sudah disesuaikan Untuk soket-soketnya Terus Plus kita dapat Ini ya Ini adalah Speed sensor Ya Untuk sensor yang membaca kecepatan Ini bukan dipasang Di Roda depan ya bro ya Bukan dipasang Di cakram Tapi ini nanti Kita pasang Di gear Ya Di gear depan Nah terus Habis itu Kita dapat Nah ini aja paling nanti Uban kalian ya bro ya Dapat Plus 3 kabel Ini kabel warna hijau muda Ini hijau tua Nah ini hijau muda Ini hijau tua Sama kabel hitam Nah peruntukannya Yang hijau muda ini Ini kalian Nanti Sambungkan ke Positifnya Dari Sensor bensin ya bro ya Positifnya Nanti kabelnya Warnanya Putih kuning ya Putih ada Apa Stripe nya kuning Ada garis kuning Selanjutnya Untuk kabel hitam ini Nanti kalian Sambungkan ke Pulsor positif Ya Kabelnya Yang warna putih Garis hijau Ya Yang kabel hitam ini Terus selanjutnya Yang Kabel hijau tua ini Nanti kalian Sambungkan Connect ke Ini Ke Positifnya Dari Aki Ya Oke Saudara-saudaraku Sebelum kita lebih jauh Nonton video ini Minta tolong Bantu dan support Ya channel saya Dengan cara Like subscribe Dan aktifkan tombol lonceng kalian ya bro Agar kalian juga Tidak ketinggalan Update informasi Terbaru dari saya Oke langsung aja ya bro Kita pasangkan Untuk speedometer ini Dan nanti kita Lihat Apa saja sih Yang muncul ya Indikator-indikator Apa saja Yang muncul Dari speedometer Digital ini Oke Langsung aja bro Oke Ini ada dua Soget Yang satu Soget isi 4 Yang satu Soget isi 6 Kalian langsung Sambungkan aja bro Dengan Soget yang dari Kabel body Ya pasti ininya Masuk Oke Langsung aja Selanjutnya Ini yang soget 6 Eh Terus ini Tadi yang Dua soget Yang Ketemu Sama kabel ini ya bro Ya Yang tiga kabel Kita Kita Masukkan dulu Dari sini Nanti Nanti Untuk masuknya Terserah kalian bro Ya Kalian Menurut aja Yang bagusnya Gimana nanti Nah ini Soget masuk ke sini Yang ini Isi soget 3 Nanti yang ketemu Sensor speed Ini bro Ada tiga kabel Yang seperti Tadi tak bilang Yang hijau muda Ini dia Connect ke Kabel positif Ini udah tak lukain bro Ya Kabel positifnya Untuk sensor bensin Kita sambungkan Nah ini Tinggal dirapikan aja Yang kabel hitam Kita konekkan Dengan kabel positif Yang dari PUSHER Tandanya Putih Garis hijau Nah ini Tinggal satu kabel ini Yang warna hijau tua Ini kita konekkan Dengan positif Aki Nah ini ya Warnanya putih Garis hitam Kita coba dulu bro Hidupkan Sensornya hidup Nah ini ya Untuk Pembacaan aki Dia sudah Sudah hidup Kalau yang bensin Dia belum hidup Karena Ini tadi Karena tangginya Belum tak pasang ya bro Terus yang sebelah kanan Ini suhu Ya suhunya Belum konek Sekarang Kita sambungkan Sensor yang Ke suhu Bro Kita colok kesini Ini ponek Ke termostatnya bro Nah ini Sensor suhu Sudah terbaca Sekarang Yang masih Belum terbaca Adalah Sensor netral Ya Netral Dan Sensor oli samping Ini jamnya Nanti Bisa kita Reset ya bro Sekarang Kita Konekkan Dengan sensor Yang ke Sensor speed Sama sensor Netralnya bro Oke kita Pasang Sekarang Untuk Sensor Speednya Nah ini Ini yang Tadi tak bilang Aku Modif Untuk dudukan Sensor speed Ya ini Nanti kita Dapat Bawaan Juga bro Ya ini Besi yang Connect Ke Jadi Satu Dengan Gear Ya ini Tak Kasih Nut ukuran 12 Bukan Ganjel Pas Biar Pas Nanti Kondisinya Posisinya Seperti Ini Loh Masuk Kandul Ya Kita Bincangkan Dulu Nanti Kalian Atur Sendiri Jaraknya Dengan Ini Kesini Itu Sekitar 1-2 Millie Jangan Terlalu Jauh Bro Kalau Terlalu Jauh Nanti Magnet Bacanya Putus Putus Ya Ini Sekitar 1-2 Millie Nanti Kalian Atur Oke Kalau Sudah Sip Nanti Kita Kencangkan Terus Kabel Kita Rappi Dulu Bro Nah Ini Tadi Sensor Satu Sensor Yang Speed Sensor Masih Belum Connect Sekarang Kita Connect Dulu Bro Nah Ini Bro Ini Setelah Tadi Sensor Sudah Dikonnect Ini Hidup Semua Ini Untuk Baca Oli Samping Ya Kalau Netra Kan Dia Hidup Terus Sensor Netral Ini Coba Tak Putar Manual Ya Bro Ya Nah Ini Naik Kita Coba Hidupkan Motor nya Bro Nah Untuk Sensor Sudah Sensor Sensor Nya Ini Rpm Sudah Nyal Ini Mati Karena Saya Masukkan Gigi Satu Sekarang Saya Netral Kan Bro Oke Bro Ini Penampakannya Ya Untuk Speedometer Ya Digital Ya Ini Sebelah Kirinya Sudah Hidup Untuk Sensor Akinya Voltasenya Ini Olis Samping Sudah Hidup Ini Tadi Sudah Kita Pasang Tengkinya Bro Sekarang Indikator Bahan Bakarnya Sudah Hidup Jam Juga Nanti Hidup Nanti Tinggal Kalian Setting Cara Setting Seperti Ini Nah Ini Contoh Kalau Mau Nambah Di Jam Ini Sebelah Kiri Kalian Pencet Kalau Kalian Mau Nambah Menit Di Sebelah Kanan Ini Kalau Udah Sesuai Tinggal Kalian Pencet Bareng Oke Jam Mudah Kalau Kalian Ini Trip A Nanti Mau Ganti Trip P Pencet Ini Sekali Nah Ini Trip Untuk Total Kilometer Pencet Lagi Sebelah Kiri Nah Jadi Itu Penampakannya Untuk Speedometer Digital Menggunakan Suzuki GSX150 Oh Ya Bro Jangan Lupa Bantu Dan Dukung Channel Ini Agar Lebih Cepat Bergembang Dengan Cara Like Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonceng Kalian Bro Agar Kalian Juga Tidak Ketinggalan Update Informasi Terbaru Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Kalau Masih Ada Pertanyaan Kalian Nanti Bisa Tulis Di Kolom Komentar Akan Saya Usahakan Untuk Balas Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Bahagia Dan Salam Damai Sub indo by broth3rmax